Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ATT, apa kabarnya hari ini? Semoga ATT semua sehat walafiat Hari ini kita akan belajar tema 3C Mengenai bahan pembuat benda, manfaat hutan, dan musyawarah Nah sebelum pembelajaran hari ini dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah ATT, coba ATT amati Benda-benda berikut ini Kira-kira terbuat dari apakah benda-benda ini? Ya betul, benda-benda ini terbuat dari kayu Mari kita baca percakapan antara Cika dan Ayah mengenai kayu Ayah, aku perhatikan benda-benda di kelasku banyak yang terbuat dari kayu Oh ya, apa saja benda-benda itu Cika? Ada kursi, meja, meja, lemari, dan papan tulis Oh iya, pensil yang aku pakai juga terbuat dari kayu ya Ya benar Cika, taukah kamu kenapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu? Karena kayu kuat dan keras ya Betul, oleh karena itu kursi dapat kamu duduki atau lemari bisa untuk menyimpan pakaian dan buku Coba kamu bayangkan, jika kursi terbuat dari kertas karton Tentu tidak akan kuat kamu duduki Selain itu, apa kelebihan lain kayu, Ayah? Kayu juga tahan lama Bahkan, jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun Selain itu, kayu juga mudah dibentuk Namun, selain memiliki keunggulan, kayu juga memiliki kekurangan Apa saja kekurangan kayu, Ayah? Kayu berat dan mudah terbakar Selain itu, umumnya kayu diambil dari tumbuhan di hutan Penggunaan kayu yang berlebihan berbahaya bagi hutan Karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul Jika hutan menjadi gundul, maka dapat timbul bencana banjir atau tanah langsor Jenis tumbuhan apa saja yang dapat dimanfaatkan kayunya, Ayah? Tumbuhan yang dapat kita manfaatkan batangnya disebut tumbuhan berbatang keras Contoh tumbuhannya antara lain jati, meranti, mahoni, dan kamper Sebagian tumbuhan ini sudah dibudidayakan, tidak diambil lagi di hutan Tapi waktu tumbuhnya sangat lama Oleh karena itu, kita harus bijak memanfaatkan kayu Nah, ATT, tadi sudah kita bacakan percakapan antara Cika dan Ayah Selanjutnya, ATT, coba jawab Yang ada pada buku halaman 12 ATT, dari percakapan Cika dan Ayah Kayu kita dapatkan dengan cara menebang pohon di hutan Kemudian, kayu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau perabat rumah tangga Nah, tetapi selain menghasilkan kayu, hutan juga memiliki manfaat lain Apa saja manfaat lain hutan? Mari kita simak Yang pertama, sebagai tempat resapan air atau penyimpanan air Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditahan oleh akar-akar pepohonan di hutan Air tersebut meresap melalui pori-pori tanah sehingga menjadi air tanah yang menjadi sumber air bersih bagi kehidupan manusia Yang kedua, hutan sebagai paru-paru dunia Maksudnya adalah hutan dapat menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan untuk proses fotosintesis Dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup Sehingga udara terasa segar Lalu yang ketiga, fungsi hutan sebagai tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan Yang keempat, hutan juga bermanfaat untuk tempat wisata Karena keindahan alamnya dan juga udaranya yang bersih Nah, teteh hutan itu menjadi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi Oleh karena itu, mari kita jaga kelestarian hutan bersama-sama Nah, selanjutnya ATT coba bacalah teks tentang menyelamatkan hutan pada halaman 14 Nah, setelah ATT membaca teks menyelamatkan hutan Dari teks tersebut, kepala di sesukaan raja Mencari jalan keluar permasalahan dengan musyawarah Nah, musyawarah itu sangat penting dilakukan untuk memecahkan masalah bersama-sama Tanpa musyawarah, permasalahan tidak akan terpecahkan Dengan bermusyawarah, semua orang merasa memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikan masalah Namun, ada kalanya musyawarah tidak berjalan lancar Karena keragaman karakter atau sifat peserta musyawarah Hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa orang yang merasa pendapatnya paling benar Nah, betul atau tidak ya jika dalam musyawarah kita merasa pendapatnya paling benar Ya, salah ya ATT dalam bermusyawarah Kita harus berlapang dada menerima pendapat atau masukan dari orang lain Nah, selanjutnya coba ATT diskusikan pertanyaan-pertanyaan pada buku tema 3C halaman 15 Nah, ATT pembelajaran hari ini telah selesai Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih ATT semua yang telah menyimak video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh